Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh karena nekat melawan arus lalu lintas saat menghindari razia pajak kendaraan di Jalan Raya Hasim Azari, Cipondoh, Tanggerang. Pada pengendara motor yang terjaring razia pun langsung didenda membayar pajak di tempat. Para pemotor yang panik ini langsung putar arah melawan arus lalu lintas demi menghindari razia pajak kendaraan di Jalan Raya Hasim Azari, Cipondoh, Tanggerang, Banten, Rabu Pagi. Karena berputar mendadak, sejumlah pemotor terjatuh usai bertuburkan dengan pemotor lainnya yang datang dari arah belakang. Sejumlah pengendara motor yang terjaring razia samsat Ciledug ini langsung diganjar membayar pajak kendaraan di lokasi. Tidak hanya roda dua, kendaraan roda empat juga tidak luput dari razia. Tadi bayarnya berapa pak jadinya? 580. Memang harus dibayar hari ini gitu? Harus. Jadi kita juga gak pernah datang ke samsat. Cukup di Cipondoh. Menyadarkan masyarakat umumnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak terlambatannya. Karena kita kemarin itu dua tahun off selama pandemi, kita mulai lagi di tahun ini. Di samling langsung, karena ada samling itu kita sediakan samling, jadi mereka membayar silahkan bayar di tempat. Jadi selama kita tindak, kalau mereka bawa uang dan membayar silahkan membayar. Setelah menjadi viral di media sosial, akhirnya goa yang dijadikan restoran di kawasan Hotel Mewah di Pecatu, Badung, Bali, disidak petugas gabungan. Dari hasil inspeksi, petugas menutup sementara operasional restoran goa ini hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sebuah goa yang dibuat menjadi restoran viral di media sosial. Restoran di dalam goa tersebut terdapat meja kursi yang cukup untuk 12 orang. Pada selasa siang, petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perizinan dan sejumlah instansi terkait yang mendapat informasi tersebut, langsung mengecek restoran goa yang terletak di sebuah hotel mewah di Jalan Pura Goa Lempeh, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kota Selatan, Badung, Bali. Dari hasil investigasi sementara, petugas menutup operasional restoran tersebut dengan beberapa alasan. Di antaranya, restoran dalam goa tersebut tidak berizin, serta akan dilakukan pengecekan dari petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk memastikan goa tersebut masuk dalam kategori cagar budaya, bersejarah atau tidak. Jika nantinya goa tersebut masuk dalam cagar budaya, maka pihak hotel tidak berhak menggunakan goa sebagai tempat privat, tetapi boleh diakses oleh masyarakat luas. Setelah kami pastikan di sini, simpulan pertama adalah untuk kegiatan ini dihentikan sementara. Kenapa kami ingin mendapatkan keajian dari instansi khususnya Balai Budaya, apakah ini kategori alam ataukah budaya, sehingga kami minta dalam waktu secepatnya memberikan rekomendasi. Pihak hotel mengaku goa di halaman hotel tersebut ditemukan tahun 2014 saat akan membangun villa. Tanah proyek di lokasi tersebut anjlok dan muncullah lubang besar yang di dalamnya dipenuhi batu karang berbentuk stalaktit dan stalagmin. Kenapa yang langsung dipakai, tidak diilangkan sebelum digunakan? Karena itu berada di dalam lingkungan diit, jadi kami beranggapan bahwa apapun yang ada di sana itu bisa disegunakan. Karena di dalam izin juga pengajuan DDUP, jadi DDUP itu mencakup semua fasilitas tamu, baik itu kolam renang, restoran, dan sebagainya, itu sudah masuk di dalam DDUP. Gua dengan kedalaman 10 meter dan luas 12 meter persegi tersebut selanjutnya oleh pihak hotel dimodifikasi menjadi sebuah restoran privat non-elit. Nandang Astika, Badung, Bali Terima kasih telah menonton!